mau trotol muribatu seperti ini caranya gampang subscribe channel youtube kobe tv sekarang oke halo guys apa kabar semuanya kembali lagi di channel kobe tv oke kali ini kita sedang berada di dalam kandang penangkaran ya ini kandang penangkaran yang cukup baru bukan baru tidak lama cuman ini baru mau kita tempatin ya nah ini dia jadi burung yang akan kita masukkan disini adalah pasangan yang gagal gantang kemarin ya ya awalnya si pejantan ini mau kita buat main gantangan tapi dikarenakan beberapa kali di gantangan itu kosong ya hanya sedikit dan akhirnya kebetulan ada mulai betina yang siap diantar temen dan kebetulan juga betina tersebut juga sudah dirahi maka akhirnya kita jodohkan ya nah jadi proses penjodohan ini sudah sekitar 4-5 hariannya atau seminggu seminggu semingguan ya mungkin udah lebih ya semingguan ya seminggu nah disini sebenarnya masih belum begitu akur untuk pejantannya ini masih begitu masih agak ganas ya tapi karena sudah lama kita hadap-hadapkan ya satu kita sekat bersama jadi akhirnya sudah kelihatan agak jodoh lah ini kita lihat sedikit ya tuh nah jadi disini walaupun sudah kelihatan jodoh tidak langsung kita lepaskan begitu aja ya jadi akan ada proses tahap keduanya ya yaitu tahap ketiga mungkin ya betina akan lebih dulu kita lepaskan di dalam kandang dan untuk pejantan akan kita lepaskan lebih akhir ya karena apa karena pejantan masih agak ganas jadi kita suruh si betina untuk menguasai kandang terlebih dahulu ya jadi seperti itu nah tuh tinanya panteng banget ya enak kalau betina yang udah seperti ini dia biasanya prosesnya enggak lama ya proses produksinya itu enggak lama saya sudah beberapa kali mendapatkan betina yang seperti ini dia biasanya ya langsung setelah adaptasi dengan kandang dia langsung angkut sarang ya tuh tuh enaknya beda dengan betina yang gerabakan gitu ya kemudian masih stres banyak diam ya kalau ini kan biasa dia tuh wajahnya tuh kelihatan wajah ini biasa aja gitu ya bukan wajah cemas seperti itu ya mungkin kalau yang awal gimana sih lihat wajah cemas aja yang biasa aja itu lama-lama kalau anda berhadapan dengan murai nanti tahu bagaimana wajah murai yang stres wajah murai yang slow oke lanjut kita akan melakukan proses pelepasan si betina ya ini kita pisah dulu karena ini masih satu cekatan suruh pindah dulu ah udah ya udah pindah dan sekarang kita buka pintunya kita buka jagungnya tuh keluar ayo ayo keluar nah oke ini kalau burung belum pernah di kandang besar kayak gini nih wah tuh saya senang sekali kalau melihat murai seperti itu tuh dia gerak ya gerak aktif ya tuh nah itu biasanya burung yang gampang adaptasi dan sudah mulai berahi kalau burung betina yang belum siap itu biasanya dia diam satu titik pandangannya satu arah nah yang seperti itulah yang prosesnya bakal lama ya jadi anda harus sabar menjalani tuh jadi kalau seperti ini nih biasanya dia nggak lama jadi kalau sudah seperti ini kita kembalikan ke pejantan tergantung pejantannya lagi kalau pejantannya merasa cocok biasanya prosesnya juga nggak lokal lama ya tuh dia langsung bergembira gitu ya tuh kepalanya muter-muter muter sini muter sana gitu ya itu menandakan burung memang oke sudah siap gitu ya gampang adaptasi tapi kalau dia menung gitu ya dia berdiam di satu titik ya kepalanya nggak gerak ya tetapannya satu arah itu menandakan burung stress dan prosesnya ya lebih lama dari yang ini ya tapi juga bukan berarti proses si murai ini akan cepat ya ini pun juga tergantung dari pasangan yang satunya atau pejantannya untuk betinanya mungkin masih kalau betina kalau sudah birai sebenarnya mau pejantan kayak manapun kalau pejantannya siap juga itu bakal cepat prosesnya tapi kalau betina siap tuh dia terkejut sama burung di sebelah karena ada burung di sebelah tuh 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 ya nggak papa tuh tuh dedek-dekan tuh nih betinanya padahal baik ternyata tuh pejantan kita biarkan di sini ya untuk proses adaptasi juga dengan kandang dan supaya dia akur juga dengan betinanya ya jadi ini masih tergolong muda juga karena pejantan baru lepas rotol dan betina pun saya tidak tahu betinanya sudah dapat seperti itu kayaknya juga masih muda belum pernah jadi indukan ya kalau pejantannya faktornya sayang sekali saya pengen lihat mainnya ini di gantangan gimana tapi ya dikarenakan kita lebih butuh rotol daripada piala jadi kita gini kita ternakin dulu ya aman tapi saya masih ada simpanan lagi masih dua dua jagoan tiga jagoan tiga jagoan dan tapi prosesnya masih dorong ekor semua ya jadi kita nunggu mungkin itu yang akan kita coba mainkan dulu ya kalau yang ini karena sudah seperti ini ya sudah gitu ya saya penasaran juga nih pengen anakannya untuk pejantan ekornya ekornya juga lumayan panjang ini sekitar 18-19 sentian ya bodi lumayan kecil tapi enggak kecil kecil banget ya suara oke isian lumayan spek burung liar liar sekali ya apalagi saya dekat kayak gini dia enggak bakal bunyi tapi kalau saya menjauh wuuh yang ditanya karena memang dari dari kecil dibiasakan liarnya enggak dijenakin enggak dipetik-petikin tuh senang kayak buruk kayak gitu biasanya faktornya dia plus-plus ya kita pindahkan dulu makanan ini saya masih ngasih makannya fur aduh ini yang buat penyakit nih kalau fur di berak-berain seperti ini ini akan menimbulkan bibir penyakit ini nanti betina akan kita bantu dengan jangkrik ya keroto supaya betina juga lebih adaptasi lagi dan kondisinya betina juga prima dan nanti setelah pejantan direpaskan dia juga tidak kecapekan gitu ya tuh guys senang kalau lihat betina udah kayak gini ya itu prosesnya nggak lama gitu ya jadi kita tinggal menunggu kesabaran aja lagi ya sabar kemudian eh nunggu rezeki aja lagi ya kalau rezeki Alhamdulillah kalau belum kita coba lagi dan kita cari dan kita pelajari sampai bener-bener jadi oke guys mungkin cukup sekian dulu video saya kali ini mungkin saya akan mempersiapkan makannya dulu ya ya seperti yang saya sampaikan tadi kita akan kasih jangkrik ya tempat minum tempat makan dan lain-lain kebutuhan lainnya akan kita persiapkan kalau pejantan ini kita kasih hanya pur dan air saja ya supaya netral karena pejantan ini lumayan ganas ya takutnya nanti dia ngebantai atau gimana pada saat dilepaskan oke mungkin cukup sekian mudah-mudahan bermanfaat saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati